Salam Bapak Ibu surat sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya percaya bahwa kita tetap bersuka cita, tetap setia mengiring Tuhan, sekalipun keadaan masih pandemi COVID-19, tapi kita percaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami akan menyelidiki firman Tuhan dan mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Supaya kami mempunyai pedoman, kami mempunyai penuntun terhadap jalan hidup kami dan kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu surat sekalian. Nah topik yang akan saya bahas dalam acara Manarima hari ini adalah mengenai penghakiman tahta putih besar. Yang pertama-tama akan saya bahas adalah kapan penghakiman tahta putih besar itu terjadi. Sekali lagi topik yang akan saya bahas adalah kapan penghakiman tahta putih besar itu terjadi. Nah Bapak Ibu surat sekalian kita sudah mengetahui bahwa setelah perang Gog Magog yaitu terjadi atau selesai, maka selanjutnya diadakan suatu persidangan yang disebut sebagai penghakiman tahta putih besar. Ini merupakan persidangan yang terakhir. Ya merupakan suatu penentuan hukuman yang terakhir. Nah siapa yang akan disidangkan itu nanti kita akan bicarakan satu persatu, tetapi kita mengkonsentrasikan terlebih dahulu kapan penghakiman tahta putih besar ini akan terjadi. Nah kalau saya beri gambaran, tata putih besar itu terjadi setelah kerajaan seribu tahun, tepatnya setelah perang Gog Magog terjadi, yaitu perang antara iblis dengan orang-orang berdosa yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, pada akhir kerajaan seribu tahun damai, dan yang berhasil dihasut untuk berperang melawan orang-orang kudus dan berperang melawan Yesus Kristus. Tetapi mereka akan dikalahkan saudara ya, karena kita tahu bahwa mereka dikalahkan dan iblis itu dilemparkan ke dalam Gehenna, yaitu lautan api kekal, yang neraka kekal bersama dengan Antikristus dan Nabi Palsu yang sudah dilemparkan ke dalam Gehenna. Jadi itulah nasib yang pasti menurut Wahyu 20 ayat 10, bagaimana nasib iblis Antikristus dan Nabi Palsu dikatakan demikian, dan iblis yang menyesatkan mereka, menyesatkan orang-orang berdosa yang dibangkitkan dan kebangkitan kedua, di mana dia berhasil menghasut mereka, dikatakan di sini dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang atau Gehenna, neraka kekal, yaitu tempat binatang, tempat Antikristus dan Nabi Palsu itu. Jadi iblis Antikristus dan Nabi Palsu itu dilemparkan ke dalam Gehenna, lautan api dan belerang, neraka kekal, dan dikatakan mereka yaitu iblis Antikristus dan Nabi Palsu akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi iblis pun juga akan disiksa di dalam Gehenna, neraka api kekal, dan itu terjadi setelah kekalahan dalam perang Gok Magok. Nah, penghakiman Tata Putih Besar ini terjadi setelah perang Gok Magok ini, yaitu orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua, yaitu orang-orang berdosa, dia akan menghadap suatu persidangan yang disebut sebagai penghakiman Tata Putih Besar, terjadinya setelah kejadian seribu tahun, atau lebih tepatnya setelah perang Gok Magok itu terjadi. Amen. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara semuanya, mari kita tutup dengan doa. Tuhan terima kasih kalau kami sudah membicarakan Tuhan mengenai penghakiman Tata Putih Besar. kami tahu Tuhan Yesus Kristus bahwa setiap orang yang berdosa itu akan menghadapi persidangan terakhir yang disebut sebagai penghakiman Tata Putih Besar. Tuhan tolong Tuhan supaya kami tidak termasuk golongan orang-orang yang berdosa yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua setelah kerajaan seribu tahun damai. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amen.